KPU Kabupaten Pamekasan memberikan piagam penghargaan serta uang pembinaan kepada para pemenang sayembara pembuatan maskot dan jingkel pemilihan kepala daerah tahun 2024. Maskot dan jingkel yang dipilih nanti akan dipakai pada setiap kegiatan tahapan pilkada. KPU Kabupaten Pamekasan menggelar FGD dan penganugerahan pemenang sayembara maskot dan jingkel pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan tahun 2024 di Hotel Azana Setempat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Pamekasan Muhammad Halili menyebutkan, peserta yang mengikuti sayembara ini diikuti seluruh masyarakat Indonesia, di mana peserta maskot sebanyak 47 orang dan jingkel sebanyak 17 orang. Foto Rahman Komisioner KPU Pamekasan Divisi Sosdikli Parmas dan SDM mengatakan, peserta yang menjadi pemenang dalam sayembara maskot dan jingkel tersebut dipilih setelah melakukan proses penjurian dan tahapan lainnya. Menurutnya, hasil maskot dan jingkel dari peserta tersebut sudah menjadi hak milik KPU dan nantinya akan dipilih untuk digunakan pada kegiatan pilkada 2024 nanti. Jadi hari ini, kita KPU Pamekasan dalam kegiatan FGD ini sekaligus kemudian memberikan anugerah atau pemberian penghargaan kepada pemenang maskot, pemenang jingkel. Kemarin kan kita sudah melakukan tahapan sayembara dan melakukan proses penjurian bagi peserta yang ikut sayembara maskot dan jingkel. Hari ini kemudian kita terhidupkan pemenang juara 1, juara 2, juara 3-nya, baik-baiknya maskot maupun yang jingkel. Itu yang otomatis kemudian akan kita pakai dalam pelaksanaan pilkada 2024 nanti. Itu adalah juara 1 untuk maskot, juara 1 untuk jingkel. Soal kemudian maskot yang sudah terpilih, jingkel yang terpilih, itu kemudian akan menjadi hak KPU. Dan KPU mesti punya kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan sesuatu kebutuhan lokal pemerintah. Maskot dan jingkel yang dipilih dan akan dipakai pada pilkada 2024 nanti akan diperkenalkan pada acara soft launching dan grand launching pada awal bulan Juni mendatang.